Saham Twitter jatuh lebih dari 6% pada hari Senin 11 Januari setelah langkahnya untuk secara permanen menangguhkan akun Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diikuti secara luas. Kondisi ini memicu kekhawatiran di antara investor atas regulasi cujaring sosial di masa depan. Twitter perusahaan media sosial yang berbasis di San Francisco pada hari Jumat 8 Januari mengatakan penangguhan akun Trump yang memiliki 88 juta pengikut disebabkan risiko kekerasan lebih lanjut setelah penyerbuan kapital AS minggu lalu. Langkah itu menuai kritik dari beberapa petinggi partai Republik karena memadamkan hak Presiden untuk kebebasan berbicara. Sementara Komisaris Uni Eropa Thierry Breton mengatakan peristiwa minggu lalu kemungkinan menandai era baru kontrol resmi yang lebih berat. Perhatian yang ditarik ke Twitter meningkatkan kekhawatiran investor bahwa itu bisa lebih terkena regulasi daripada saingannya yang lebih besar Facebook atau Google dan pemilik YouTube Alphabet. Dari New York Amerika Serikat kontributor Nusantara TV melaporkan.